Intro Yo, what's up guys? Welcome back to the channel Lanjut lagi kali ini kita kembali di episode 2 dari sekolah PUBGM Jadi di episode pertama kemarin kita sudah membahas masalah Sensitivity, settingan basic, terus grip-gripan Masih belum bisa jelaskan secara mendetail Karena ini saya record tepat keesokan harinya setelah saya record video kemarin Dan belum sempat saya upload dan belum bisa baca komen kalian Jadi ini kita langsung bikinkan episode keduanya Yaitu bagaimana cara membaca map Terus kemudian bagaimana mencari tempat atau posisi menyerang yang baik Atau yang cocok, atau yang istilahnya Kalian tidak, bukannya kalian menyerang terus kalian yang mati Berusaha seperti itu teman-teman Jadi kita carikan posisi-posisi, kita ajarkan ke kalian Bagaimana mencari posisi atau positioningnya yang enak Kemudian disini nanti di setelah video ini Kita tidak ada main game, tapi kita akan melihat satu video Dan kita akan coba menganalisa kesalahan-kesalahan apa Dan mungkin saya kalian sedikit mengajarkan ke kalian Jadi ini kayak klinik ya Klinik BUBGM Dan kita akan bahas bareng-bareng Buat teman-teman yang disini ngerasa udah jago, udah pro Udah mainnya pake handphone, udah berangkat ke Dubai Itu ya, tidak perlu nonton ini Langsung skip aja teman-teman Kita ke AAMASnya silahkan cari referensi yang jauh lebih baik dari ini Disini saya coba meng-share kepada viewer saya Kepada subscriber saya yang kemarin-kemarin tanya Gimana cara main BUBGM yang baik dan enak Nah disini kita coba kasih share sedikit informasi ke kalian Oke, jadi jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share Biar teman-teman kalian yang sering main bareng sama kalian Itu ngerti, oh ternyata koordinasi seperti ini caranya Oke, yuk kita langsung masuk ke videonya aja teman-teman Oke teman-teman, jadi di video ini kita sudah ada Bukan di video ini sih Disini kita sudah ada video Kemarin kita custom sama teman-teman Sama kalian, sama Mabar, sama viewers Dan ini menurut saya sebuah contoh yang bagus gitu Jadi gak cuma baik-baiknya aja Tapi ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan Jadi belajar itu bukan dari baiknya Tapi dari kesalahan yang kita lakukan teman-teman Oke, jadi disini kita akan coba bahas bareng-bareng Ya Kalian bisa, nanti kalau misalkan kalian punya pendapat apa Silahkan tulis komen di bawah Biar kita sama-sama belajar disini ya Kita langsung mulai aja videonya setengah jam Mungkin nanti ada beberapa part yang kita skip Supaya gak jadi setengah jam Biar cepat kalian belajarnya Oke Kita langsung play aja Oke, ini kita main sama Mas Agung DP nih teman-teman Kita main sama Mas Agung DP, sama Mas Awipakuman Sama Mas Jovan, salah satu moderator kita yang punya custom game-nya Oke, jadi disini kita turun di Georgopol teman-teman Di bawah kita ada dua party con Di Georgopol yang paling rame ya Di kontainer-kontainer nih Kita kalau gak salah ada empat party Oke Disini saya tahu ada teman-teman di kanan kita Ada dua orang di kanan Jadi saya langsung lari ke arah kiri teman-teman Langsung lari ke arah kiri Mencari senjata yang ada Dan di depan situ teman-teman lihat Kita langsung dapet DP Langsung kita pakai Dan disini ada banyak sekali pertanyaan ke teman-teman ya Banyak sekali pertanyaan teman-teman Pancah holographic apa RDS Sebenarnya kalau menurut saya pribadi Yang penting ada Kalau menurut saya pribadi Daripada gak ada sama sekali kan Yang penting ada Tapi Semakin kesini Saya semakin percaya ke holographic Karena apa Dia kayaknya lebih Sedikit lebih ngezoom daripada RDS teman-teman Jadi kalau Kalian coba aja Atau nanti kita coba di training ground Kalau sempat Kalau ingat juga Itu kalau di training ground Itu kalau kita pakai RDS sama holo Itu kayaknya sedikit lebih zoom Atau sedikit lebih besar layarnya apa Lebih gede Kalau kita pakai holo Sedikit bedanya tipis Tapi itu membantu Teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman Nah itu Disini saya coba Nyebrang ke arah Mas Jovan teman-teman Karena dalam pikiran saya Mas Awi Sudah sama Mas Agung Jadi kita membagi Tim Dua-dua Itu men squad Oke Disini saya berusaha Membantu Mas Jovan Tapi saya baru sadar loh Kok Mas Awinya disini Gitu loh Nah kan Bener kan Yang bantu Mas Agung siapa Ini saya Nah Akhirnya Mas Agung terkenok Dan di finish Saya bantuin terlambat Mas Agungnya mati Nah jadi Kalau misalkan kalian main squad Lagi looting Atau gimana Kalau bisa Mencar boleh Tapi Maling gak dua-dua Teman-teman Jadi misalkan ada satu kenok Masih ada satu lagi yang backup Gitu Jadi Satu kenok Satu noleh Gitu Oke next Disini Kita berusaha Looting teman Looting teman itu memang terbaik Teman-teman Ya kan Kita berusaha Maju Berusaha Mencari musuhnya Meskipun dengan Minus satu Kita Nah Kalau gak salah Ini saya cepetin dikit Ini ada adegan Dimana kita mati Dan saya melakukan kesalahan Nah ini disini Nah itu saya mendengar Ada suara di depan Tapi saya gak denger Ada step di belakang kiri Teman-teman Jadi kalau kalian Perhatiin mundur dikit tadi Habis ini teman-teman ya Kalian lihat di map Kanan atas Itu Ada step Nah ini saya gak merhatiin Tadi sebenernya juga saya Kedengeran dari Speakernya Nah Akhirnya kita Ketembak dari belakang Ada mas ATM orang tua Dua orang terkenok Nah disini teman-teman Kalau kalian perhatikan Saya berusaha mencari Susdut dimana Musuhnya Susah ngeliat kita Susah nyari kita Jadi di blind spotnya Musuhnya Nah Berharap Ya ini 50-50 sih Kalau musuhnya Nyariin kita Niat banget Sampai keluar-keluar Ini kalau gak salah Mas Awi sudah mati juga Habis ini Dan Mas Jovan nya juga Berusaha mendekat Untuk nge-revive kita Jadi Saran berikutnya teman-teman Headset Ya meskipun kalian mainnya Di handphone Kalau bisa pakai headset Nya handphone kah Jadi kalian bisa denger stepnya Gitu Stepnya musuh Arah tembakan itu Semua kalian bisa denger Tuh Saya bisa langsung denger Kanan-kanan Atiatifan Kanan Mas Awi nya mati Teman-teman Disini saya ngambil Kesempatan healing dulu Sementara Mas Jovan jagain Mendengar step Dari kiri kita Teman-teman Kita langsung pulangin aja Karena itu tadi Mas orang tua Hitungannya jago banget Soalnya teman-teman Dia langsung ngenokin Dua orang berurutan Anak saya teriak-teriak pula Itu tadi Tuh Ada satu lagi Oke Ya akhirnya kita pulang Berdua teman-teman Teman kita Nah Itu juga saya terlalu polos Tadi lootingnya teman-teman Harusnya Kalau misalkan kalian looting Kalian sambil Goyang-goyangin dikit Gerak dikit Jadi ketika musuhnya nembak Itu juga sedikit ragu-ragu Dan gak sebanyak peluru Yang masuk Ini kalau teman-teman Lihat di bawah ini Darah kita kurangnya Seper Berapa ini Kurang sepertiga ya Anggap aja sepertiga Coba kalau misalkan kita Diem polos Misalkan anak kepala itu tadi Teman-teman Oke Disini saya berusaha nyari Musuhnya Nyari musuhnya Dan muter-muter Disini saya sedikit Ragu teman-teman Harusnya saya gak usah healing Pake healing yang gede Tapi pake boosting aja Karena Cuman berkurang segitu Sayang banget Oke kita coba cari musuhnya Disini teman-teman Tuh keliatan musuhnya di atas Jadi ngintip-ngintip Kita kata musuhnya Kita keliatan Kita berusaha serang Gak ada yang kena Miss Langsung sembunyi Jadi Kalau misalkan kalian nyerang Cari posisi yang Bisa langsung nyari cover Kawan-kawan ya Jangan tempat yang terbuka banget Disini saya berusaha nyari Ke atas Yang mana posisinya Salah banget Teman-teman Ya kan Kalau gak pake Set enak teman-teman Step Bisa denger Sudah tau ada musuh dari sana Tapi saya malah ngadep ke belakang Gitu loh Udah darah tinggal segitu Saya masih nembak keluar Itu swalah banget teman-teman Harusnya saya nyari cover dulu Ini minta di revive lagi teman-teman Soal mas Jovan-nya Minta healing Mas Jovan-nya juga cuman punya painkiller Cuman saya masih ragu Karena saya pake pun Kayaknya gak ngefek Berusaha nyari musuhnya Meskipun modal step aja Untungnya disini teman-teman Musuhnya ngincar mas Jovan Dan langsung kita akhirin Coba kalau musuhnya tadi Nembak terus Termasuk kita kena tembak Wah kelar kita udah Langsung bubar satu tim kita Nah ini kita Skip dikit teman-teman Karena seingat saya Ini ada satu adegan Dimana kita Nyari lootingan disitu Terus kita cari healing aja Dan akhirnya kita didatangin sama Viewers kita Saya gak tau viewers itu Apa namanya Stream snap kita Atau gimana Saya gak ngerti Cuman tiba-tiba Dia datang ke George Pool Naik mobil Berempat Berempat atau bertiga gitu Lupa saya Mana ya tadi ya Nah ini daerah-daerah sini teman-teman Nih Daerah sini teman-teman Yang kita didatangin sama Tim lain Tuh Tuh Jovan sudah ditembakin teman-teman Dicariin kita tuh Sebelah kiri Sebentar Sebentar Jangan dimulai dulu Kayaknya kita habis dimati Kita bisa dimati Tuh Saya sudah pesimis teman-teman Oke kita langsung dapat dua Pakai DP teman-teman DP ini senjata yang enak ya Recoilnya gak terlalu goyang Tuh Kalau kalian partiin Gak terlalu goyang sama sekali Disini kita berusaha majuin Karena saya tau musuhnya sudah kenok dua teman-teman Kenok tiga Nah Ini saya masih ragu sejujurnya teman-teman Ini salah ini reload Reload DP di tengah jalan ini salah sebenarnya Apasanya cari cover dulu tapi Saya pede aja karena musuhnya tinggal satu dan Ada Jovan yang bantuin kita dari samping Ini langsung saya pulangin semua teman-teman Dengan harapan apa Dengan harapan mereka tidak di revive lagi Dan tidak jadi masalah di kemudian hari gitu loh Di kemudian waktu maksud saya Oke Musuh mati tiga Masih ada satu lagi Kita masih waspada Masih mencari Sambil looting-looting yang ada Dan ya Ternyata Tidak ketemu sampai Kita melarikan diri dari George Bull teman-teman Oke next kita cari Matari berikutnya teman-teman Nah disini saya tanya kan Sama mas Jovan Mau kemana kita Kamu item-itemnya sudah lengkap apa belum Jadi Bistanya kalau main squad Ya Mungkin ada yang bilang Main barbar aja Cak lebih baik Ada yang bilang Gak usah kebanyakan looting Cak itu Looting dari musuh aja Ya Tipikal orang main Beda-beda Kalau saya lebih ke arah Tacticalnya teman-teman Jadi saya berusaha Teman-teman saya Aman Safe Mereka misalkan Kena musuh Mereka masih bisa ngelawan Jadi kita berusaha nyari Resource sebanyak mungkin Sebisa mungkin Kalau masalah looting ke musuh Itu urusan belakang Menurut saya Jadi yang penting Bisa cikan Tapi Gak cuman Satu dua orang aja yang selamat Tapi saya berusaha Sebisa mungkin Satu tim selamat Meskipun pada kenyataannya Di video yang saya Tontonkan ini Meninggal dua Gitu loh Tapi saya berusaha Meng-cover Mas Jovan Dalam artian Oke lah Kita tinggal berdua Oke kita selamat berdua Intinya gitu teman-teman Karena apa Saya tahu Chance survival kita Lebih gede Kalau kita berdua Daripada saya sendirian Teman-teman Kurang lebih seperti itu Karena saya bukan pro player Saya hanya Pemain casual Seneng-seneng aja Gitu loh Oke Next Nah ini Kita kabur teman-teman Naik mobil lagi Berusaha masuk Ke arah Zone Pertamanya tadi Kalau kalian perhatikan Di meta tadi Itu kita berusaha Nyari ke pojok kanan bawah Dari zone Tapi di akhir-akhir waktu Nah ini Teman-teman lihat Saya buka map lagi Itu saya ragu Saya ragu Karena apa Saya punya feeling Entah kenapa Saya punya feeling Kalau di school Itu Ada orang Teman-teman Jadi di arah school Itu ada orang Feeling saya Karena apa Zone-nya sendiri Ada rozok Ada school Di atas kan Kemungkinan masih ada orang Di sana Gitu Makanya disini Saya berusaha Nahan Di lingkaran Teman-teman Saya masih bersekitar Kalau kalian lihat map nih Cursor saya Kelihatan gak Nah ini Itu saya masih Berada di sekitar Garis putih Garis zone berikutnya Saya berusaha Nyari kondisi Atau posisi musuhnya Dimana teman-teman Nah ini Sambil jalan-jalan Saya Berusaha nyari-nyari Sambil telingnya Tetap aware Posisi musuh Atau ada suara tembakan Atau tidak Nih Teman-teman Kita tadi Setelah Mengarah ke dalam zone Dan tidak ada suara tembakan Atau apapun Saya sekarang bergerak Keluar zone Dan ternyata Bener ketemu Di bawah Di arah school Sama Rosok itu Ada orang Kita berusaha nyuri satu Tapi karena saya lihat Tiga orang Saya skip dulu Kita gak pakai Rifle Kita pakai sniper Berharap Satu kali shoot Musuhnya Knock satu Teman-teman Nah Satu knock Di kanannya Ternyata ada musuh lagi Teman-teman Kita knockin sekalian Pakai rifle Langsung lebih aman Disini Tiba-tiba ada mobil lewat Teman-teman Nah Ini kita gak pakai ngekar Langsung kita tembakan satu-satu Sebenarnya ini sedikit gambling Teman-teman Kalau kalian lihat Kita langsung darahnya Tipis banget Karena Ya Tiga lawan satu Teman-teman Mau gimana lagi ya kan Dan mereka juga dalam posisi Berada di balik mobil Itu teman-teman Untungnya Untungnya Tiga-tiganya Tidak Tidak semuanya Ini yang nembak ke saya Cuman ada satu Mungkin si TBC Menchat ini Mungkin yang nembak kita Jadi Kita masih bisa survive Dan Mas Jovan nya Kayaknya juga bantuin kita Tadi dari belakang Dan kita healing dulu Tetap berada di balik-balik pohon Teman-teman Jadi Kalau kalian move Usahakan Dekat kalian itu Ada tempat cover Jadi kalau misalkan Ada kejadian kayak gini Misalkan kalian Tiba-tiba kenak tembak Kalian bisa langsung Muter ke pohonnya Teman-teman Oke disini kita masih Nunggu musuhnya Masih nyari musuhnya Dan saya tetap Bersembunyi di balik pohon Dan itu kelihatan Kita langsung Spread down aja Langsung spread down Kita coba pulangin Satu-satu Dan disini Saya ngerasa Masih ada Satu orang lagi Selain yang di pohon Itu teman-teman Kali 6 kita pasang Teman-teman Kita adjust ke kali 3 Karena itu Menurut saya Paling enak Langsung dibom Sama mas Jovan Tapi saya masih tahu Disitu ada satu orang lagi Teman-teman Di sekitar sini Karena yang dibom Sama mas Jovan Itu yang kita kenok Dan masih ada Satu lagi disini Nah teman-teman Dengar ucapan saya Udah mati semua Tafan Gitu Tapi mas Jovan Bilang sudah Barusan dibom Nah Mungkin yang salah paham Disini mas Jovan Ngebomnya itu Orang yang kita kenok Di atas tadi ada mobil Di atas tadi ada mobil Kita masih ngeliat Ke arah rumah Sambil Bergerak ke kanan Mencari cover-cover Di kanan teman-teman Cari low ground Supaya kita gak kena tembak Dari atas Berusaha Mulai gerak ke atas Dikit-dikit Nyari posisi musuhnya Nah Kalau saya gak salah Habis ini mas Jovan Tiba-tiba Nembak musuh Yang saya Tadi ragu Masih sisa satu Nah Tuh The Kim Chill Nah Kurang satu Soalnya tadi saya cariin Karena saya ngerasa Memang Ada satu lagi Tadi harusnya Teman-teman Oke Jadi mungkin banyak juga Teman-teman yang tanya Cak Kenapa kok Cacop Sering lompat-lompat Ini bukan Ross Ini bukan Free Fire Kenapa kok sering Lompat-lompat Apa Cacop Kebiasaan main Ross Jadi lompat-lompat Bukan teman-teman Kenapa saya lompat-lompat Ketika kalian lompat Itu sudut Sudut pandangan kalian Lebih tinggi teman-teman Nah Kalau kalian sudut pandangnya Lebih tinggi Kalian itu bisa ngelihat Posisi orang yang ngeprone Jadi kalau ada orang ngeprone Pas kalian lompat Itu chance kelihatannya Lebih gede Ya memang kita juga Bisa kelihatan Sama musuhnya Tapi Lebih Baik mana Kalian tidak tahu Orang yang ngeprone Daripada kalian Dilihat duluan sama Yang ngeprone Bahwa maksud saya enggak Gini 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 Kalau musuhnya ngeprone Atau kalian lah Kalian musuhan sama saya Kalian ngeprone ya Kalian ngeprone Terus Kita mainnya TPP Misalkan Kalian main TPP Kalian ngeprone Kalian udah bisa Kelihat saya duluan Misalkan kita Cuman beda Ya berapa meter aja gitu Teman-teman Sedangkan kalau saya TPP Kalian ngeprone Saya belum tentu bisa Ngelihat kalian Tapi kalau dengan saya melompat Itu istilahnya mungkin Tah kalian kelihatan Tah Baju kalian lebih kelihatan Gitu loh teman-teman Dari yang ketutupan rumput Jadi Kelihatan akhirnya Disini saya berusaha Bergerak ke arah Kanan tadi Oh Ya saya bergerak ke arah kanan Karena ada suara tembakan Teman-teman Saya bergerak ke arah kanan Suara tembakan Dan Kenapa saya bilang datengin Karena mereka di luar Karena mereka di luar zone Dan mereka harus datengin kita Tuh Datengin aja sebelum mereka Masuk ke zone teman-teman Karena apa Posisi kita lebih enak Mereka yang harus mendekati zone Gitu teman-teman Nah itu Kita sudah kelihatan ada satu Di depan lagi nyeberang Rumah bawah Rumah bawah Meskipun saya sedang Mengembus teman-teman Saya tetap mencari Pohon Kenapa Jadi kalau misalkan musuhnya Nyerang balik ke kita Kita bisa Hiding dulu Sedangkan musuhnya terbuka sekali Tuh Tunggu pas mereka lari Tuh teman-teman Tuh Kelihatan satu orang Kita langsung tembak Mumpul lagi di open field Dan musuhnya Satunya ngeprone Jangan pernah ngeprone Di tempat terbuka Teman-teman Apapun yang terjadi Lightways mati Ya mati Gitu loh Mending lari aja Berusaha nyari pohon terdekat Misalkan kalian mati Yaudah Kalau kalian bejo Ya kalian selamat Gitu teman-teman Kalau kalian ngeprone Udah pasti mati 100% Tapi kalau kalian lari Masih ada chance hokinya Teman-teman Nah Disini kita nunggu lingkaran Zonenya teman-teman Kita nunggu lingkaran zonenya Sampai Ke zone berikutnya Dan teman-teman bisa lihat disini Zonenya berada Di sebelah kanan map Nah lingkarannya kok gini kan Nah ini Saya memilih Kenapa kok puter kiri Karena kalau puter kiri Kita posisinya berada di high ground Jadi Kalau air angle ini kan Kita sudah main dari awal PUBG Teman-teman Dari PUBG PC PUBG EMU PUBG Mobile Kita sudah main semua Dan Cukup hafal dengan kontur Atau tekstur Mapnya Jadi saya lebih memilih Kita memutar ke kiri Atau searah jarum jam Kenapa? Karena posisinya ada high ground Teman-teman Dan banyak pohon Kalau kita muter ke kanan Itu kalau saya gak salah ingat Ada daerah rumah-rumah Nah Saya takutnya Di rumah-rumah tersebut Ada orang yang sudah nungguin Saya lebih memilih Perang terbuka Teman-teman Karena kalau perangnya Di rumah-rumah Otomatis musuhnya Dapat posisi lebih enak Itulah Kenapa saya milih Akhirnya kita muter Ke arah Kiri Kan-kan Itu ada satu Yang saya ditandain Sama Mas Jovan Ditandain sama Mas Jovan Mas Jovan pengen masuk Ke rumah itu Saya juga sedikit Tuh Tuh Ada tembakan teman-teman Di depan Jadi komunikasi sama teman Itu enak teman-teman Jadi kalau misalkan kalian mainnya Random squad Ya gak apa-apa Kalian tanya aja Dimana musuhnya Gitu kan Kadang-kadang meskipun Teman kalian gak pake mic Atau teman kalian agak Random banget Gak mau jawab Yaudah lah Paling gak kalian sudah berusaha Untuk tanya teman-teman Gak apa-apa Gak apa-apa Nah ini kenapa saya bisa bilang Rumah seberang Karena kelihatan Ada mobil teman-teman Di seberang Nah teman kita bilang Itulah ada musuh Nah gunakan enemies ahead Semaksimal mungkin teman-teman Untuk Nge-pinpoint musuhnya Jadi kalian Bisa Apa ya Nembaknya bisa ke posisi Yang sama semua Oke Kita tembak satu teman-teman Dan yang satu juga Kalau gak salah Dibunuh sama mas Jovan Mas Ulat Sagu Disini saya masih langsung Otomatis ngeker ke arah sana teman-teman Karena saya tau Di atas juga ada orang Ada mobil karena Menurut saya Gak sepantasnya Ada mobil itu disitu teman-teman Oke Nah Ternyata memang beneran Ada satu di atas Dan saya sudah ngeklik-ngeklik Tapi gak ketembak-tembak Kalau kalian lihat Ya tombol tembaknya Sudah kita pencet-pencet Tapi gak ketembak Nah Ini kita masih Bilang masuk terakhir aja Mas Jovan kita arahkan Untuk jaga ke kanan Ternyata kanan Beneran ada musuh Dan saya berusaha Mendatang duluan Daripada kita yang disamperin Oh di komplek rumah Di komplek rumah depan itu Nah kan Di komplek rumah depan itu Nah itu yang tadi saya bilang Kenapa saya ngambil arah Searah jarum jam teman-teman Arah kiri Karena kalau arah kanan Apa yang saya khawatirkan Ternyata benar-benar terjadi Ada perang di rumah itu Kawan-kawan Dan itu kayaknya dua tim Dan berdasarkan Apa yang nanti kita lihat Itu Orang-orang yang di rumah Kayaknya mereka lebih selamat Daripada yang nyerbu Yang dari luar rumah tuh Pada kenok semua tuh Nah ini saya masih ragu teman-teman Maju? Enggak Maju? Enggak Akhirnya saya memutuskan Enggak Karena posisinya tidak baik Buat kita teman-teman Kita Saya milih bertahan disini dulu Nunggu zone Dan berusaha nyerang ke kiri Ada orang Tapi gak saya tembak Saya berharap Gak ketahuan Sayangnya Ada temannya yang ngeliat kita Habis ini teman-teman Nah ketika kita lagi ngeker-ngeker gini Kepencet Tus Kalau gak salah Nah Akhirnya musuhnya Tau posisi kita Kawan-kawan Yang di jendela Tuh Di atas itu Kadang satu tau Kita headshot Dia pasti healing Gak mau keluar lagi Dan kita Berusaha gerak ke kiri Akhirnya teman-teman Karena gak mungkin Kita nge-push ke kanan Yang push kanan Sudah dijagain Sama dua orang Minimal itu tadi Saya gak tau Berapa orang disana teman-teman Disini kita berusaha gerak ke kiri Berusaha gerak ke kiri Dan saya selalu bawa Senjata siap teman-teman Siap untuk ditembahin Jadi misalkan Tiba-tiba ada musuhnya keluar Langsung bisa bales serangan ya teman-teman Ini sebenernya gak bener banget Ini posisinya Kita kebuka banget Cuman gak ada pilihan lain Jadi saya berusaha Langsung naik ke high ground Bukan langsung ke dalam zone Tapi Saya naik ke atas Zonenya Nyari melipir Di garis Karena barusan juga teman-teman Dengerin suara tembakannya Dia pasti di high ground juga Kita kena tembak Langsung ambil Bagian sebelah kiri Teman-teman Nyari tempat coveran Untuk bales serangannya Dan kita tembak Satu orang Terkenok Kita tinggal pergi Kita maju lagi Karena zone tinggal 10 detik Saya lompat lagi Untuk melihat posisi musuh Dimana Kelihatan ketemu satu Lompat lagi Nyari posisi musuh Kelihatan satu orang Di depan Kita Bunuh juga Mama Adriana Kita langsung maju Kita cari cover Teman-teman Di rumah kecil itu Jadi Lompat itu Sedikit berguna Teman-teman Cuman jangan lompat-lompat Terus nanti kira pocong Beneran kalian Tinggal 7 orang lagi Teman-teman Oh di dalam Ini sebenarnya Saya salah posisi Teman-teman Posisi saya Nggak bener banget Untuk nembak Karena Nggak ada tempat cover Dan saya langsung Mundur ketika Kena tembak Ngarik posisi coveran Oke Disini saya berani Saya maju Karena tahu Musuhnya sudah Kenok 2 Teman-teman Tiga orang Kenok Last one Saya kenapa Nyuruh Mas Jovan Yang ngelempar granat Biar saya Bisa siap-siap Teman-teman Kalau ada yang keluar Kita bantu backupnya Daripada Nanti saya megang granat Mas Jovan megang granat Mati semua Disini ada smoke Karena gak ngerti Takut di revive Langsung masuk aja Saya dari pintu Mas Jovan Dari jendela Jadi kurang lebih Seperti itu Teman-teman Kalau misalkan Kalian main team Jadi Usahakan Pasang Headset Pasang Apa namanya Mikrofon Jadi Ya Paling gak Kalian sama teman-teman Kalian tuh bisa Kerjasama yang Baik Kurang lebih Seperti itu Oke Sekali lagi teman-teman Disini saya gak ada Maksud sama sekali Untuk Mengguruin kalian Gak ada Maksud sama sekali Untuk Membenarkan Cara main saya Gak ada Maksud sama sekali Cara main kalian Salah tuh enggak Cuman Kita sama-sama belajar Dari tadi Saya juga sudah Memberikan contoh Beberapa ke kalian Beberapa kesalahan saya Beberapa Step-step saya Langkah-langkah saya Yang juga Salah Yang akhirnya Yang menyebabkan saya mati Dan Ya Pokoknya yang kurang tepat Kurang tepat juga Saya berusaha Tunjukkan ke kalian Dan disini saya coba Tunjukkan Ke teman-teman Ini Kita coba pakai Red Dot Ini red dot Segini ya teman-teman ya Kalian bandingin dulu Kalian hafalkan dulu Terus kita ganti Kembalu grafik Nah Entah kenapa Kerasa kayak sedikit Lebih dekat teman-teman Gak usah ditutupin Bosku Nah ya kan Sedikit kerasa Lebih dekat teman-teman Jadi Perbedaannya gak terlalu banyak Bedanya tipis banget Cuman ya Cukup pembantu lah Untuk awal-awal Misalkan kalian belum nemu-nemu Skop-skopan kali-kalian itu Amat sangat membantu sekali Jadi ya Moga-mogaan Jadi videonya Nggak belum menit Nggak atau nanti di edit Jadi berapa Menit teman-teman Mudah-mudahan kalian semuanya Sedikit Terbantu dengan Sekolah PUBG kali ini Kalian bisa Komen di Komen bawah Kalian pengen Istilahnya Belajar apa lagi Teman-teman ya Selain di video Yang kemarin Sudah saya upload Di video kali ini Kalian pengen Belajar apa lagi Yang pengen kita Untuk jelaskan Oke Jadi Kalau kalian suka Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di share Sama teman-teman Main kalian biasanya Biar Permainan kalian lebih baik Ya Kita sama-sama belajar disini Jadi kita akan Temu lagi next episode Thank you for watching See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax